Raja Iblis pernah berkata pada anak buahnya, jika kalian ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi. Jika ia sudah merasa lelah, lalu ambillah rasa syukurnya. Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga. Buatlah ia tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Setelah kalian ambil rasa syukurnya, buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah ia merasa kurang dan selalu kurang dari sisi materi. Sehingga hari-harinya akan penuh dengan mengenuh. Setelah itu sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Dan buatlah ia lupa dengan kebaikan dirinya sendiri. Kemudian godalisannya untuk berkata kasar. Hingga nanti anak-anaknya tak lagi menghargai dan menghormatinya. Bertambah kemarahan dan kemarahan dan hilanglah aura surga di rumahnya. Terima kasih. Terima kasih.